assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video depan memikir kali ini mau bikin roti disini prosesnya tanpa menggunakan oven dan mixer hasil rotinya empuk lembut cocok untuk ide jualan atau sekedar untuk camilan di rumah bisa dilihat ya dari tekstur rotinya nah yang mau tau apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir langkah pertama siapkan 100 ml susu cair ini boleh yang dingin suhu ruang atau hangat lalu setengah sendok teh ragi instan lalu tambahkan 1 sendok makan gula pasir kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan pastikan gulanya larut kemudian tambahkan 150 gr tepung terigu protein sedang dan 1 sendok makan susu bubuk ini kita ayak lalu tambahkan setengah sendok makan butter atau margarin 1.4 sendok teh garam ini kita ulen ya sampai adonannya tercampur rata dan kalis di proses ini boleh ya menggunakan mixer disini saya menggunakan tangan aja manual ini saya ulen kurang lebih 10 menit nah setelah adonannya kalis dan lembut ini kita tutup kita diamkan kurang lebih 1 jam setelah 1 jam ini sudah mengembang ya kemudian kita kempiskan kita buang gasnya seperti ini lalu pindahkan ke meja kerja disini saya timbang sebarat 40 gram masing-masing adonannya lalu kita bulatkan seperti ini dan untuk bagian bawahnya kita rapatkan jika dirasa lengket bisa ditabur dengan sedikit tepung untuk 1 resep ini jadi 8 ya nah lakukan sampai selesai oh ya untuk roti ini tanpa menggunakan telur ya jadi bagi yang alergi telur bisa gunakan resep ini nah setelah kita rounding semuanya kemudian kita ambil yang pertama kita rounding tadi lalu ini kita pipihkan memanjang seperti ini lalu kita beri isian untuk isian bebas ya disini saya isi dengan misis dan keju oles sesuai selera aja untuk isiannya lalu kita rapatkan seperti ini sampai benar-benar rapat kemudian kita letakkan di atas kertas yang ditabur dengan sedikit tepung ini saya menggunakan kertas bungkus nasi lakukan hal yang sama sampai selesai untuk isiannya bisa diganti dengan berbagai macam sele abon atau yang lainnya nah setelah selesai kita isi semuanya kemudian ini kita tutup ya kita proofing lagi kurang lebih 30 sampai 35 menit untuk waktu proofing disesuaikan dengan suhu ruang juga ya jika suhunya panas dia akan lebih cepat mengembangnya nah setelah mengembang kira-kira 90% kemudian saatnya kita panggang di teflon sebelumnya teflon sudah saya panaskan dengan api yang paling kecil setelah panas kemudian kita letakkan rotinya di atasnya seperti ini lalu kita tutup kita tunggu sampai matang kurang lebih 1 sampai 2 menit kemudian kita balikan seperti ini supaya matangnya merata nah kemudian kita tutup lagi kita diamkan kurang lebih 1 sampai 1,5 menit lalu setelah matang kemudian bisa kita keluarkan dari teflon lakukan hal yang sama untuk adonan roti berikutnya nah ini setelah kita panggang semuanya rotinya sudah matang dan ini kita tunggu sampai dingin setelah dingin kemudian bisa kita kemas menggunakan plastik OPP dan supaya hasilnya lebih cantik ini bisa kita tempel stiker seperti ini ini bisa buat ide jualan atau untuk sekedar jamilan di rumah nah bisa dilihat ya dari tekstur rotinya sangat empuk dan lembut dan ini enak banget ya jadi jangan khawatir ya teman-teman yang tidak ada mixer atau oven bisa gunakan resep ini nah sekian dulu ya video dari Dapur Mamike semoga resep ini bisa bermanfaat sekian dulu Assalamualaikum Assalamualaikum